Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Amiruddin Nur di kanal Berita Kota Makassar Hari ini Kamis 13 Februari 2020 Seperti biasanya, Berita Kota Makassar dalam edisi hari ini Menurunkan berita di halaman 1 tentang Perayaan Valentin Day yang jatuh pada hari Jumat besok 14 Februari 2020 Dalam Berita Kita hari ini Menayangkan tentang pelarangan dari Dinas Pendidikan Kota Makassar Yang disampaikan kepada seluruh sekolah yang ada di Kota Makassar Untuk menyampaikan kepada siswanya untuk tidak merayakan Valentin Day Pertimbangan dari Dinas Pendidikan bahwa Valentin Day itu Lebih banyak unsur tidak bermanfaat daripada manfaatnya Sehingga pihak Dinas Pendidikan sejak 10 Februari lalu telah menayangkan surat Yang berisi peringatan kepada tiap sekolah dan siswa Apabila sekolah dan siswa melakukan pelanggaran maka tentu ada sanksi yang menantinya Apakah sanksinya? Ya kita baca Berita Kota Makassar edisi hari ini Selain di halaman 1 Di halaman kriminal Berita Kota Makassar juga menurunkan berita tentang Tertangkapnya pelaku pemerasan di Kawasan Boulevard Di mana tersangkanya adalah seorang pria yang bertatuk naga Dalam menjalankan aksinya Tersangka berpura-pura meminta uang pengamanan Namun ketika pedagang tidak memberikan maka Itu seorang disertai ancaman Dan itu diakui sendiri oleh para pedagang Yang ada di sekitar kawasan Boulevard Panakukang Mas Tersangka ini sudah diamankan oleh aparat kepolisian sektor Panakukang Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Baik Cukup sampai di sini Jumpa kita pada hari ini Jangan lupa Berita Kota Makassar Satu informasi, tiga media Bisa dibaca Bisa didengar Dan bisa ditonton Jangan lupa Like, share Dan subscribe Salam Berita Kota Makassar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.